Bupati Bengkalis, Kasemarni melaksanakan panen raya di Desa Penayan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan tersebut, Kasemarni berharap petani mampu memenuhi kebutuhan beras di wilayah Bengkalis. Dalam rangka gerakan penghijauan lingkungan, Bupati Bengkalis, Kasemarni melakukan penanaman pohon secara simbolis di kawasan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 230 bibit pohon ditanam di sejumlah titik yakni di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari. Jenis tanaman yang ditanam yaitu pohon ketapang kencana, mahoni, pulai kading, dan pohon terambesi. Bupati Bengkalis, Kasemarni mengapresiasi kegiatan yang ditajat atas kerjasama di Soep, Pemuda Pancasila, gabungan relawan penggiat wisata serta komunitas mobil Bengkalis atau KMB. Melalui gerakan penghijauan secara bersama ini, diharapkan mampu melestarikan alam, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi efek pemanasan global. Gerakan penghijauan ini paling tidak menjadi bukti nyata, serta komitmen kita bersama untuk ikut berperan dalam upaya mengurangi efek pemanasan global, dan upaya pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati, serta upaya penanggulangan dekredasi lahan di Kabupaten Bengkalis. Selain dari upaya kita bersama untuk menciptakan keasrian dan keindahan lingkungan di areal aset-aset pemerintah daerah. Kasemarni meminta seluruh warga Bengkalis untuk memasyarakatkan gerakan penghijauan dengan mengkampanyikan gerakan menanam pohon minimal lima batang di sekitar tempat tinggal. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi Ceria TV melaporkan.